Inspeksi mendadak ini dilakukan Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, terkait melajaknya harga sejumlah kebutuhan pokok saat mendekati bulan Ramadan. Dari sidak yang dilakukan di Pasar Kelapa II, Tangerang, Banten, Selasa Siang, hampir semua kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang, telur, dan daging ayam sudah mengalami kenaikan harga. Seperti harga cabai merah dan cabai merah besar, dari harga 25.000 rupiah, kini naik menjadi 40.000 rupiah per kilogram. Bawang merah 20.000 naik menjadi 25.000 rupiah per kilogram, sementara beras dan telur naik mulai dari 500 hingga 5.000 rupiah per kilogramnya. Di Lahat Sumatera Selatan, Wakil Bupati Lahat Marwan Mansur, bersama dinas terkait, melakukan sidak ke beberapa pasar tradisional di kota Lahat untuk memantau harga kebutuhan pokok. Dari pantauan di lapangan, harga beberapa kebutuhan pokok di pasar tradisional di kota Lahat terus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi adalah harga cabai dan bawang merah. Akibat kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok ini membuat ibu-ibu rumah tangga dan pengusaha restoran dan warung nasi mengeluh karena berpengaruh terhadap naiknya modal usaha mereka. Melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok yang diperdagangkan di pasar tradisional di berbagai daerah, membuat anggota DPR-BRI inspeksi mendadak ke pasar tradisional terbesar di kota pementang siantar ini. Melihat keadaan ini, parlindungan purba meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengenalikan harga-harga agar dapat stabil seperti sediakala.